Kemelekatan spiritual di Bali ini tidak jauh beda dengan spiritual yang ada di Jawa. Apakah seperti itu memang? Masalahnya orang Bali kan orang Majapahit. Majapahit teruntuk oleh anaknya, Raten Bata, kebanyakan lari ke Bali. Cerminan utama Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Bali. Yang saya maksud demikian, betapa Bali menerima, mohon maaf, turis-turis telanjang kata kasarnya ibaratnya. Namun adatnya tetap kokoh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi saya sudah sampai di tanah klofnya. Nanti saya menguraikan di cari tempat yang bagus. Makasih. Tentunya di mana bumi dibicak, di situ langit dijunjung. Iblatnya Nusantara untuk saat ini peradaban Bhinneka Tunggal Ika menurut saya, menurut yang lain ya monggo saja. Saya tidak akan pernah mengatakan orang lain, ikut ini loh kata-kata saya bahwasannya apa sebenarnya klobali. Namun pada faktanya sekian lama saya telah berkarya lagu Jin Sanur Bali. Jin Sanur Bali yang saya maksud adalah Saheng Nur itu ada di Bali. Sahnya Nur itu adalah di Bali. Namun itu kata Saloka jadi Jin Sanur Bali lah. Lalu saya dulu pernah tinggal di Bali itu ada setengah tahun. Di jalan Kapten Mutita depan gubernuran persis. Namun saya belum pernah ke Tanah Kelot. Lah mengapa baru kali ini saya menginjakan kaki di Tanah Kelot. Harinya itu kalau tidak keliru hari Minggu Wage ya. Ya sekarang tanggal 17. Ya mengapa ya harus tanggal 17 yang saya maksud. Saya berkepentingan di sini adalah kaitan dengan Jawa Bali Mata Sici. Jawa Bali Mata Sici. Mata Sici. Jawa kembali bermata satu. Ya Jawa kembali bermata satu yang dimaksud. Terkait dengan ini tujuan mulia leluhur adalah mesti terwujud dan harus terwujud. Kalaupun saya tahu terwujud dan tidaknya tergantung anak-anak yang sedang melakoni perjalanan Ngetutke Laksitaneng Kodrati Leluhur berdasarkan petunjuk. Tentunya petunjuk saya dengan petunjuk yang lain berbeda loh termasuk dengan Mas Ade. Tentunya tadi Mata Sici ini agak sedikit sensitif. Mohon diguraikan ya mudah layak orang-orang yang takutnya keliru paham. Mata Sici ini maksudnya. Jawa Bali Mata Sici kalau kita itu berawal dari Taruma ya. Taruma negara ya. Sebelum Kutai Kartanegara ya ada Taruma negara. Taruma kita pertama memiliki kerajaan Tarullah yang cukup ternama adalah Mataram Hindu. Mataram Hindu Taruma kan hanya dibalik. Mataram. Ya Taruma dibalik menjadi Mataram. Itulah mulai kesejahteraan itu terwujud. Ya kan ada kerajaan. Wangsa Sanjaya kalau saya mengatakan itu Mataram Sanjaya. Ya kan. Lalu berikutnya Kartosuro menjadi Surokarto. Ya kan. Nah lalu Kartosuro menjadi Surokarto dan terjadilah sebuah pemisahan Jogja Solo. Artinya belum sempurna kan. Nah kita bagaimana agar terjadinya itu nanti tidak terjadi pecah belak lagi bermata satu. Mataram bermata satu yaitu Tarmaneng Wajib. Wajib. Ya gitu. Kalau kata orang lain itu kan beribadah. Beribadah tentu masih ada motif dong. Ya. Namun kalau Tarmaneng Wajib. Kebaktian itu adalah kewajiban dari manusia tanpa pamri apapun. Itu ya. Namun kala ini pun sedang susah. Susahnya itu kita paham Tarmaneng Wajib. Yang lain belum paham Tarmaneng Wajib. Sehingga kita masih kadang tertati-tati. Umpamanya. Perjalanan saya ke sini kira-kira berapa duit? Untuk spiritualnya. Kadang-kadang hanya dibeli murah saja gitu loh. Ibarat saya Empu Gandring membuat keris Empu Gandring itu dianggapnya untuk Ken Arok. Dianggapnya Ken Arok tidak mengeluarkan dana. Taunya hanya tidak mengurus Empu Gandring. Tentunya bukan diurusi dong sama Ken Arok. Seperti itu. Berarti Taruma itu belum Pajajaran itu ya? Oh jauh. Iya Pajajaran itu kemarin. Taruma itu berseringan dengan Galuh. Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Jadi Galuh Pakuan ya tarulah tartar ini loh. Ya tarulah apa? Sunda Wiwitan yang saya maksud. Ya Sunda Wiwitan ini. Itulah perseirenan. Yang saya lihat nih maafi. Suasana di Bali ini banyak tempat-tempat yang memang sangat disakralkan. Dan mungkin hanya Kidaruma saja yang paham tentang itu. Dan kemelekatan spiritual di Bali ini tidak jauh beda dengan spiritual yang ada di Jawa. Apakah seperti itu memang? Masalahnya orang Bali kan orang Majapahit. Majapahit teruntuk oleh anaknya Raten Bata kebanyakan lari ke Bali. Lah yang saya maksud. Kebinekaan Indonesia itu yang sungguh-sungguh ada itu adalah di Bali. Serminan utama Bineka Tunggal Ika itu ada di Bali. Yang saya maksud demikian. Betapa Bali menerima, mohon maaf, turis-turis telanjang kata kasarnya ya baratnya. Namun adatnya tetap kokoh. Ya kan? Lah ini semestinya berkibat kepada hal yang demikian. Lah lalu saya mengatakan kepentingan saya di sini adalah lot. Lot itu adalah kelurusan menurut saya. Contoh bangunan itu di lot. Di lotnya ya betul. Bukan lotre. Bukan. Lah bangunan itu di lot sehingga lurus, diluruskan. Lalu para pelaku-pelaku spiritual sejati nanti akan ketemu dengan Suryo Mataram Kaping Pitu. Kang Satek Onopitu. Lalu bisa membangkitkan lagi budaya spiritual yang asli untuk bisa menumbuhkan tatanan zaman adil. Nah ini versi saya, versi yang lain itu mimpi di siang bolong juga gak masalah. Ya kan? Tujuan kami, tujuan saya ini adalah mimpi di siang bolong gak masalah. Namun pada kasus nyatanya, siapakah sosok yang mampu menata situasi Indonesia ini setelah kondisinya demikian? Utangnya banyak. Ya kan? Nah maka itu saya meyakini bahwasannya pentingnya saya ke tanah lot ini adalah untuk meluruskan perjalanan spiritual, ideologi, politik, sosial, budaya agar lurus kembali. Lalu menuju kepada proses tatanan zaman adil. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi kesimpulannya tujuannya ke Bali itu untuk? Pelurusan. Pelurusan, melot. Oke, itu kata-kata yang sangat luas dan maknanya sangat dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.